Assalamualaikum petani keren Indonesia kali ini kami perkenalkan T21 mesin hanebas semak dan pengikis tanah untuk membuat piringan sawit yang terbaru dari UKM Tani Muda bengkel kreatif yang pertama kita setel pisunya karena kita ini mau mengikis dulu mengikis piringan sawit selah hidup mesin disetel dudukan mesinnya sehingga pisau jadi berputar gasnya diatur 2 per 3 atau 3 per 4 lalu maju dengan memindahkan kuas peseneling ke kanan kita kipis dulu untuk membersihkan piringan sawit sehingga dia benar-benar bersih kandas nanti kita tes juga untuk membabat membabat rumput yang ada di luar piringan T21 ini adalah produk terbaru dari kami bengkel kreatif UKM Tani Muda yang beralamat di Dusun 3 Desa Petata 50 Batubara Sumatera Utara bersama saya Muhammad Isnaini alias Bang Pilot bisa dihubungi lewat WhatsApp 0813 708997 0813 708997 lebar-bartebas kali ini 50 cm pisau untuk pengikis dan penebas ada 10 buah dengan sistem kerja rotary vertikal pisau kami buat dari pier mobil antara mesin masih menggunakan mesin 4 tak 7 HP buatan Cina T21 ini adalah modifikasi dari T17 eh sorry T14 T14 yang sebelumnya sudah kita perkenalkan dengan penambahan beberapa fitur diantaranya adalah pesnelling pesnelling sehingga lebih nyaman untuk dipakai juga ada gigi belok metik gigi belok metik di kedua roda sehingga mudah untuk dibelokkan oke sudah bersih saudara tinggal memupuk saja kali ini kita akan pakai dia untuk membabat membabat silahkan bang Jujun mesinnya dimatikan dulu kemudian setelan pisau nya dinaikkan untuk membabat di luar piringan ini setelannya pisau nya tinggal dinaikkan saja tengok bang Jujun satu inci saja bang Jujun satu inci saja dari tanah oke oke ini T21 kita pakai untuk membabat atau menebas semak jadi dia mesin ini bisa multifungsi mesin T21 ini punya kelebihan multifungsi bisa untuk mengikis piringan dan membabat semak belukar tetapi juga punya kekurangan yaitu dia bekerja sedikit lebih lambat dibanding T19 misalnya yang menggunakan pisau rotari horizontal karena memang semua pisau vertikal itu akan bekerja lebih lambat dibanding pisau horizontal itu sudah karisono tetapi dengan memiliki satu unit mesin ini sudah bisa mengerjakan dua tugas yakni membersihkan piringan sawit sampai kandas berikut tanah-tanahnya terkikis bisa juga untuk membapat dengan hasil yang cukup bersih seperti yang kita lihat sekarang ini membelokkannya sangat mudah tidak tidak seperti T14 yang beloknya agak berat T21 ini sudah dilengkapi dengan gigi belok metik pada kedua rodanya sehingga beloknya menjadi jauh lebih ringan tinggal belokkan saja tidak perlu berat berat lagi juga sudah ada persneling sehingga bisa dimundurkan secara manual kalau sebelumnya T14 itu tidak bisa mundur hanya bisa maju saja yang ini bisa mundur secara manual apabila sangat dibutuhkan tentu kita harus mundur misalnya mentok itu bisa dimundurkan cukup dinetralkan persnelingnya lalu ditarik mundur oke demikian inilah mesin T21 untuk harga mesin ini kami jual dengan harga 8,5 juta rupiah harga terbuka saja 8,5 juta ribu rupiah tunai gak boleh utang dan unit tidak ada harus nempah atau pesan sebelumnya karena kami hanya membuat berdasarkan tempahan atau pesanan oke terima kasih petani Indonesia pemirsa yang selalu setia mengikuti channel kami UKM Tani Muda bersama saya Muhammad disini disini salam sukses dan bagi yang berminat boleh hubungi 0813 7000 8997 ini panjarnya 2 juta kalau mau nempah panjarnya 2 juta pelunasan setelah unitnya selesai dan setelah dikirim setelah resi pengirimannya dicek diindah kargo terima kasih wassalamualaikum dan jaya latani Indonesia tetap merdeka ini hasilnya hasil babatan oke dan ini hasil pengikisan pengikisan piringan sangat bersih terima kasih sampai jumpa lagi merdeka terima kasih